Hai Balbuton Lover, saya Valdi Untuk video ini saya akan memberikan sedikit pengalaman Selama memberikan afghan software setelah 1 bulan lebih Kemungkinan Balbuton menerima afghan software ini Itu sekitar 90% Kenapa? Karena ada 2 karakter di Balbuton ini yang membuat mereka Yang mereka lakukan saat menerima kehadiran mangsa baru Yang tidak familiar tentunya Sebagai catatan, semua kolos saya ini dari awal meletas Langsung dikasih red, jadi tidak dikasih mencet atau dikasih unggas apalagi Jadi bisa dibilang Yang biasanya red atau ada mangsa baru yang balunya sangat berbeda dibandingkan sebelumnya Langsung aja yang tipe pertama Yaitu tipe dimana Balbuton ini lebih mengandalkan penciuman Untuk Balbuton ini biasanya disaat kita memasukkan mangsa ke ruangan tempat Balbuton Tempat koleksi kita Itu mereka akan langsung aktif Itu Tandanya mereka akan Mereka langsung Berreaksi terhadap bau mangsa yang sudah ada di ruangan tersebut Nah Mungkin kedengarannya lebih Apa namanya ya Lebih Meyakinkan untuk pindah mangsa gitu Tapi Kenyataannya Untuk tipe yang ini Biasanya akan sedikit Asing dan Tempat ada berapa Yang harus puasa Saya puasa satu minggu Baru Minggu kedua dia mau menerima Gitu Kenapa demikian Karena Disaat saya masukkan aplikasi software tersebut Dia cenderung mencium Mencium Mendekat mencium Lalu abis itu Dia pause Terus Sudah Karena Baunya itu Sangat asing untuk mereka Apa ini kok Baunya Apa Biasa aja gitu Ya Seperti saya bilang di video sebelumnya Kalau Bahwa Afrika software itu Jauh dibawah Red gitu ya Apalagi mencit gitu Nah Ini untuk yang Tipe pertama Bagaimana dengan minggu Berikutnya Nah minggu berikutnya Mereka akan melakukan Hal yang sama Tapi sudah mulai mengadakan visualnya Jadi Begitu dia ada sedikit perangkan Langsung diajar Emang gak semua Seperti contoh ini Wi-Fi Saya ini Yang masih baby ya Jadi Dia Dua minggu baru mau menerima Si aplikasi software tersebut Sedangkan untuk R-LiF saya Itu Hanya satu minggu Dan minggu kedua sudah mau menerima Gitu Lalu yang tipe kedua ini Tipe yang karak visual Maksudnya Gimana Tipe ini Biasanya di saat kita Memasukkan Apa Memasukkan mangsa Gitu Jadi Dia akan Cenderung cuek Dan fokus ke arah kita Misalkan saya kan Biasanya Membuka raknya itu Menggunakan ini ya Nah Menggunakan agrilik Jadi di saat kita buka Nah Si balpito ini akan fokus ke arah kita Padahal kita sudah Memasak-masak ke dalamnya Gitu Untuk yang visual ini Dia Tidak akan memalingkan fokus Sampai Ada pergerakan di Dekat dia Di dalam kandang Tersebut Tapi begitu sudah Melihat Dia kan Ada sedikit pause Dilihat Uh Apa ini Didekatkan Terus ada sedikit diam Seperti sedang mencium gitu Kalau misalkan Seorang software ini Memberikan Gerakan Lagi Langsung diajar Itu Keuntungan yang Lebih ke arah visual Jeleknya Ya dia akan terpaku ke arah kita Dulu gitu Sampai Melihat si mangsa Yang ada di Dalam Box mereka Nah Untuk yang Kasus yang visual ini Ini Bisa dibilang rata-rata Nah Di Seperti itu Gitu Jadi Hanya ada berapa yang Mungkin dari Apa ini Ya 13 ekor gitu ya Mungkin hanya Empat Yang butuh puasa Satu minggu Untuk Berikutnya menerima si Akan software tersebut gitu Lalu Untuk Yang berikutnya Dari Kotoran Nah ini Yang Saya perhatikan Benar-benar gitu ya Saya juga merasa Sedikit aneh Dimana Biasanya Buang kotoran itu kan Kalau menggunakan red Cenderung agak lama ya Mungkin buang kotoran yang warna putih Kotoran hitamnya itu mungkin Agak lama Biasanya rata-rata Kotoran hitam baru keluar setelah Proseskan kulit gitu Proses set Nah Saat memberikan afrikan software Itu Dalam satu minggu Dia sudah selesai mencerna Semuanya Paling lama Dua minggu kurang lah Satu Mungkin sekitar Sepuluh hari itu Paling lama dalam Poses pencerna afrikan software Jadi Dan juga Kotoran hitam itu Cenderung masih Sedikit basah Sedangkan kalau waktu Apa namanya Biasanya Memberikan red Kotorannya cenderung Lebih kering Dan dari bau Yang seperti Sebelumnya Itu Beda banget Jadi Buang kotorannya Cenderung Lebih rutin Jadi lebih Lebih Apa yang namanya ya Lebih teratur Apa Ya Ya Gitu lah ya Jadi Saya Biasanya Memerikan hari Sabtu atau minggu Itu mungkin Sekitar Hari Jumat atau Sabtu depannya Itu dia sudah Sudah kosong lagi Perutnya Bener-bener Dia sudah mencerna Secara maksimal Dan Saat Sudah mencerna itu Badannya pun masih Kencang Enggak Istilahnya Enggak Jadi kelihatan kurus Atau gimana Enggak Gitu Itu ada hal yang unik Tapi juga Prodingat saya juga masih Harus melihat Apa namanya Memantau lagi Karena Seperti yang saya bilang sebelumnya Yaitu Mangsa yang saya berikan itu Belum maksimal Karena Karena Ukuran Amerikan software yang saya tenak Itu Masih sedikit dibawah standar Untuk Si Apalagi Nomor 1 tahun ini Satuan itu Saya sekitar 500 gram 500-500 gram lah ya Nasratanya Lalu Untuk Si Experimen yang Ingin saya lakukan Tahun depan mungkin ya Saya akan mencoba Yang sudah saya bilang Agra software ini D3 Pertama ini Ingin saya coba Berlari keret Seperti apa Responnya Karena dari beberapa yang saya baca Itu Sumpah rata-rata orang luar Yang bisa Apa namanya Yang memiliki akses Untuk aplikasi software Itu Mereka Satu 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 saya ingin melihat reaksi mereka saat diberikan set pagi seperti bagaimana ya mungkin sekian aja untuk video tentang Avanasofur mungkin topik terakhir ya untuk yang maratonnya untuk yang ingin mencari ball piton yang ready bisa cek di deskripsi untuk instagram sendiri saya lebih ke arah personal jadi jarang-jarang hot posting jualan kecuali kalau itu pepet jadi selain itu saya fokus ke personal media lainnya aja sampai jumpa di video berikutnya Ciao